Apakah kamu sudah mulai menyediakan persiapan untuk mudik lebaran mendatang? Jika belum, sebaiknya dilakukan mulai dari sekarang. Berikut tips persiapan mudik agar aman dan lancar. Persiapan mudik yang pertama adalah kondisi tubuh harus fit. Untuk kamu yang mudik sambil menjalankan ibadah puasa, wajar jika nanti badan terasa kurang bertenaga karena asupan kolori yang terbatas. Namun, kamu tidak bisa menjadikan puasa sebagai alasan untuk males beraktifitas. Jika ingin mudik, kamu harus bisa menjaga kebukaran tubuh dengan baik. Hal ini sangatlah diperlukan sebab melakukan perjalanan jarak jauh dengan badan yang sehat akan membuat perjalanan lebih nyaman buat kamu dan keluarga. Persiapan mudik selanjutnya adalah menentukan rute perjalanan terlebih dahulu. Baik mudik ke tempat yang dekat atau jauh sekalipun, sangat penting bagimu untuk menentukan rute perjalanan sebelum berangkat. Persiapan mudik lainnya adalah mencari waktu perjalanan yang tepat. Memilih waktu keberangkatan, penting dilakukan. Terutama untuk kamu yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik. Inisiatif ini bisa dimanfaatkan untuk mempertimbangkan tingkat kemacetan, harga tiket transportasi, hingga biaya keperluan akomodasi. Apabila tidak terkait dengan pekerjaan, kamu sebaiknya melakukan mudik lebih awal untuk menyedari macet. Mudik lebih awal juga akan memberi kamu waktu yang lebih panjang saat berkumpul dengan keluarga di rumah. Persiapan mudik yang tidak kalah penting adalah membeli tiket jauh-jauh hari. Sebisa mungkin, kamu perlu membeli tiket untuk mudik dari jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Mengapa demikian? Sebab inisiatif tersebut dapat mengurangi kemungkinan kehabisan tiket atau adanya kenaikan harga. Sebagai saran, pantau aplikasi dan jenis transportasi yang ingin kamu gunakan dan beli tiket transportasi mudik secepatnya. Jika memungkinkan, periksa juga penawaran diskon dan potongan harga lainnya agar perjalanan kamu bisa lebih hemat. Persiapan mudik yang terakhir adalah dengan membawa perlengkapan secukupnya. Jika perjalanan mudikmu hanya sebentar, kamu tidak perlu membawa banyak barang. Hal ini akan sangat berguna jika kamu melakukan perjalanan dengan transportasi umum. Sebab, beban bawaan yang ditenteng secara pribadi akan berkurang. Maka dari itu, bawalah benda-benda yang paling dibutuhkan sehingga kamu tak perlu repot selama perjalanan berlangsung. Nah, itulah sekilas panduan mudik yang bisa kamu ambil contoh supaya perjalanan bisa lebih lancar dan nyaman. Yuk, persiapkan diri kamu dan keluarga mulai dari sekarang! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!